Semersialisasi artinya begini, tidak dijadikan tempat mencari untung, itulah, jadi walaupun ini kita investasi 1,4 triliun, tapi kita tidak kemudian mencari pendapatan untuk menutup investasi 1,4 triliun semata-mata, jadi bukan begitu, karena ini kita mencari manfaatnya. Taman Ismail Marjuki kembali dibuka setelah melalui proses revitalisasi sejak tahun 2019. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa Taman Ismail Marjuki tidak boleh dijadikan tempat komersialisasi. Saat ditemui di Taman Ismail Marjuki, Kecamata Menteng, Jakarta Pusat, Anies menggambarkan hal tersebut sama halnya saat membangun stadion lapangan bola dengan standar FIFA, itu tidak dikomersialkan. Anies menegaskan hal itu berarti tidak untuk disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Komersialisasi artinya begini, tidak dijadikan tempat mencari untung, itulah, jadi walaupun ini kita investasi 1,4 triliun, tapi kita tidak kemudian mencari pendapatan untuk menutup investasi 1,4 triliun semata-mata, jadi bukan begitu, karena ini kita mencari manfaatnya. Sama seperti kita bangun pelapangan sepak bola standar FIFA, itu dikulis tidak untuk dikomersialkan, artinya tidak untuk disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tujuannya bukan sebagai profit center, itu yang dimaksud. Jadi tentu akan ada biaya, ada subsidi, nah itu yang nanti pemerintah akan memberikan. Nah nanti siapa yang dapat subsidi, disinilah peran Dewan Kesenian. Karena mereka yang setelah melalui kurasi dianggap rakyat, nah itulah yang akan diberikan subsidi. Jadi dengan begitu tempat ini terjaga marwahnya. Dan yang akan tampil pun begitu, untuk tampil di tim, dia harus lolos kurasi. Jadi tidak semata-mata karena punya uang, baru bisa sewa tim, tapi dia harus lolos kurasi. Jadi itu kira-kira yang kita jadikan sebagai pegangan, dan kita berharap dengan cara seperti ini, kita nanti bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan seni di Jakarta. Begitu, terima kasih. Terima kasih.